Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali bersama saya Wahidah Rahmadani guru biologi dari SMA Islam Aniza Medan apa kabarnya anak-anak sekalian semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT nah kali ini kita akan belajar biologi tetap semangat ya karena biologi ini pelajaran yang menarik dan menyenangkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar ananda sekalian semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT bertemu kembali bersama saya Wahidah Rahmadani guru biologi dari SMA Swasta Islam Aniza Medan nah ananda sekalian hari ini kita akan membahas materi tentang ruang lingkup biologi sebelum kita membahas lebih jauh tentang ruang lingkup biologi ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari biologi biologi berasal dari bahasa Yunani terdiri dari dua kata yaitu bios dan logos bios artinya kehidupan atau makhluk hidup sementara logos artinya pengetahuan jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang hidup di masa sekarang maupun yang hidup di masa lampau perhatikan slide berikut pada slide terdapat gambar ekosistem persawahan apakah ananda dapat menemukan yang mana makhluk hidup yang terdapat di ekosistem persawahan tersebut tentunya ini merupakan pertanyaan yang sangat mudah yang tergolong makhluk hidup di area tersebut adalah tumbuhan padinya disini kemudian ada anak yang menghalau burung nah selain padi dan anak yang menghalau burung tentunya ada burungnya disana selanjutnya ada ular kemudian ada tikus kemudian ada ikan dan lain sebagainya bagaimana kita dapat membedakan makhluk hidup dengan benda mati nah suatu objek dapat digolongkan ke dalam kelompok makhluk hidup atau benda tak hidup berdasarkan pada ciri-ciri hidup itu sendiri bagaimana ciri-ciri makhluk hidup nah sekarang kita bahas yang pertama makhluk hidup membutuhkan nutrisi tetapi nutrisi yang diperlukan oleh setiap makhluk hidup makhluk hidup itu berbeda tumbuhan memerlukan nutrisi berupa zat anorganik misalnya karbon dioksida dan air yang nanti akan dirubah menjadi glukosa melalui proses fotosintesis sedangkan jamur kemudian disana ada manusia yang sedang makan apel yang tergolong ke dalam vertebrata kemudian ada organisme organisme invertebrata ataupun protozoa memerlukan nutrisi berupa zat organik nah zat organik ini berupa glukosa nutrisi yang dikonsumsi oleh makhluk hidup digunakan untuk pertumbuhan reproduksi dan sumber energi ciri makhluk hidup berikutnya adalah bertumbuh nah pertumbuhan merupakan proses bertambahnya ukuran tubuh makhluk hidup karena pertambahan jumlah sel dan pembesaran sel-sel tubuh yang bersifat irreversible atau tidak dapat balik tidak dapat maksud tidak dapat balik disini adalah tidak dapat kembali ke keadaan semula disini saya contohkan ada proses pertumbuhan tanaman kacang dimana pertumbuhan diawali dari biji kemudian biji mengalami proses perkecambahan dari perkecambahan ini kemudian tumbuh akar tumbuh daun dan menjadi tumbuhan seutuhnya nah tumbuhan yang seutuhnya ini ini tidak dapat kembali lagi ke bentuk seperti biji itu yang dimaksud dengan irreversible tidak dapat kembali pada keadaan semula contoh yang lain disini ada contoh pada hewan pertumbuhannya dimulai dari perkembangan zigot perkembangan zigot disini sudah dari hasil peleburan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina membentuk zigot kemudian zigotnya berkembang menjadi ke fase-fase selanjutnya yaitu fase morula blastula gastrula dan mengalami proses organogenesis organogenesis adalah proses pembentukan organ-organ tubuh misalnya disini mulai terbentuk tangan ini tangan ini kaki kemudian tangan ada terbentuk mata dan organ-organ yang lainnya nah proses pertumbuhan ini juga bersifat irreversible tidak dapat kembali ke keadaan semula yang diawali dari zigot ini kemudian akan terbentuk janin janin ketika lahir ini akan menjadi bayi bayi kemudian berkembang ke masa kanak-kanak dari kanak-kanak ke masa remaja dari remaja ke dewasa dari dewasa ke tua dan ini tidak dapat kembali ke keadaan semula selanjutnya ciri makhluk hidup yang berikutnya adalah berkembang nah apa perbedaan perkembangan dengan pertumbuhan ternyata perkembangan merupakan proses perubahan bentuk menuju kedewasaan pada makhluk hidup perkembangan ditandai dengan mulai berfungsinya alat-alat perkembang biakan disini saya berikan contoh tanaman ada tanaman jeruk tanaman jeruk disini mengalami proses perkembangan perkembangannya adalah si jeruk ini sudah mulai berfungsi alat-alat perkembang biakannya sehingga tanaman jeruk ini dapat berbuah selain berbuah tanaman lain misalnya untuk proses perkembangannya ini juga akan membentuk bunga selanjutnya untuk proses perkembangan ini bukan saja berkembang atau berfungsinya alat-alat perkembang biakan tetapi dapat juga dia menuju ke kedewasaan misalnya berkembangnya atau kematangan emosionalnya untuk proses berkembang ini sifatnya reversible artinya dapat kembali pada keadaan semula misalnya seorang anak organ reproduksinya belum berkembang secara sempurna kemudian setelah dia menuju dewasa remaja dari anak menuju remaja organ reproduksi mulai berkembang anak wanita misalnya dari masa remaja dia akan mengalami masa menstruasi kemudian ketika dia masuk atau sudah masuk ke masa dewasa organ reproduksinya nanti akan kembali ke keadaan semula yaitu tidak lagi mengalami menstruasi atau yang disebut istilahnya dengan menopaus ciri berikutnya ciri makhluk hidup berikutnya adalah respirasi dan melakukan proses penapasan jadi berbeda antara respirasi dan bernafas kalau bernafas bernafas adalah proses memasukkan oksigen dari atmosfer ke dalam paru-paru kemudian mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dari paru-paru ke atmosfer atau ke udara itu proses bernafas respirasi adalah proses pengurayan zat makanan C6 H12O6 melalui peristiwa oksidasi dengan bantuan oksigen oksigen ini diambil dari proses bernafas yang nantinya akan menghasilkan karbon dioksida air dan energi untuk karbon dioksida dan H2O nantinya akan dikeluarkan melalui paru-paru ginjal dan kulit dalam bentuk keringat ciri makhluk hidup berikutnya adalah memiliki mekanisme transportasi sel nutrisi oksigen serta zat-zat lain yang diperlukan makhluk hidup harus diangkut menuju sel-sel yang membutuhkan sedangkan karbon dioksida air dan sisa metabolisme harus dikeluarkan oleh karena itu di dalam tubuh organisme harus ada mekanisme transportasi untuk mengangkut zat-zat tersebut contoh sistem transportasi pada vertebrata adalah sistem peredaran darah untuk proses sistem peredaran darah ini organ yang digunakan adalah jantung pembulu darah kemudian darah itu sendiri yang berfungsi untuk mengangkut nutrisi oksigen serta zat-zat lain yang diperlukan oleh makhluk hidup ciri berikutnya adalah melakukan reproduksi setiap organisme berkembang biak atau melakukan reproduksi tujuannya adalah untuk keberlangsungan spesiesnya agar tidak mengalami kepunahan nah untuk organisme bersel tunggal proses reproduksinya dengan cara membelah diri dari satu sel menjadi dua sel dari dua menjadi empat dan seterusnya sementara untuk organisme bersel banyak misalnya alga dapat melepaskan sebagian tubuh untuk membentuk individu baru proses tersebut disebut dengan fragmentasi fragmentasi merupakan reproduksi secara aseksual nah bagaimana pada manusia dan vertebrata lain kalau pada manusia dan vertebrata lain ini akan terjadi proses pembentukan sel kelamin jantan dan betina yang disebut dengan reproduksi seksual kita lanjut yang kedelapan adalah melakukan metabolisme nah apa itu metabolisme metabolisme adalah segala reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh nah dalam proses reaksi tersebut dibutuhkan enzim untuk reaksi metabolisme ini ada dua macam pembagiannya yang pertama adalah reaksi anabolisme yang kedua adalah reaksi katabolisme untuk reaksi anabolisme ini contohnya adalah proses fotosintesis nah fotosintesis ini terjadi pada tumbuhan dimana prosesnya adalah melakukan proses pembentukan senyawa kompleks atau senyawa organik disini contohnya adalah C6 H12O6 nah senyawa kompleks ini dibentuk dari senyawa sederhana senyawa sederhana yang dimaksud adalah karbon dioksida air dalam prosesnya akan diperlukan enzim dan juga bantuan energi cahaya matahari selain dihasilkan glukosa nantinya juga akan dihasilkan produk lain yaitu oksigen jadi untuk proses fotosintesis ini merupakan contoh dari peristiwa anabolisme anabolisme tadi adalah proses pembentukan senyawa kompleks atau pembentukan senyawa organik dari senyawa anorganik atau senyawa yang tidak kompleks kita lanjutkan ke ciri berikutnya bukan ciri berikutnya ya ini masih dalam metabolisme untuk metabolisme berikutnya adalah proses katabolisme nah katabolisme ini adalah proses kebalikan dari anabolisme kalau anabolisme tadi prosesnya adalah menyusun senyawa kompleks kalau dia katabolisme prosesnya adalah menguraikan menguraikan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana nah proses penguraian ini nantinya akan memerlukan oksigen oksigen ini diambil dari peristiwa bernafas jadi contoh dari katabolisme ini adalah proses respirasi kita lanjut ciri berikutnya ciri makhluk hidup berikutnya adalah melakukan proses ekskresi ekskresi adalah proses pengeluaran senyawa sisa proses metabolisme sisa metabolisme yang dikeluarkan melalui proses ekskresi misalnya karbon dioksida air atau amonia nah kalau dia disini ada empat macam organ ada empat macam organ pada pada organ ekskresi yang pertama adalah ginjal yang kedua paru-paru yang ketiga kulit yang keempat hati tiap organ ini akan mengekskresikan sisa metabolisme yang berbeda kalau ginjal ini akan mengeluarkan urin sementara paru-paru ini nanti akan mengeluarkan karbon dioksida atau mengekskresikan karbon dioksida kalau kulit ini yang diekskresikannya adalah keringat sementara hati hati ini perannya nanti akan merombak sel darah merah yang sudah tua sel darah merah yang sudah tua nanti akan dirombak menjadi sebagian bahannya untuk digunakan lagi membentuk sel darah merah yang baru kemudian sebagian hasil perombakannya lain nanti akan digunakan untuk mewarnai fesis ataupun mewarnai urin kita lanjutkan yang ke-10 ciri makhluk hidupnya yaitu adaptasi nah ada beberapa macam adaptasi disini ada saya contohkan tiga macam bentuk adaptasi yang pertama adaptasi morfologi yang kedua adaptasi fisiologi yang ketiga adaptasi tingkah laku kita mulai dari adaptasi morfologinya untuk adaptasi morfologi adaptasi morfologi ini adalah penyesuaian melalui perubahan bentuk organ tubuh jadi sebenarnya adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan jika makhluk hidup tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya bisa jadi makhluk tersebut akan mati ataupun punah jadi untuk yang bagian A yang morfologi ini adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya adalah dengan melakukan penyesuaian melalui pembentukan atau perubahan bentuk organ tubuhnya disini ada beberapa contoh yang pertama adalah paruh dari beberapa burung disini nah kalau kita lihat paruh beberapa burung disini berbeda-beda ada yang bentuknya runcing ada yang membengkok macam-macam bentuknya disini ya nah ternyata bentuk paruh ini adalah karena si burung menyesuaikan diri terhadap makanannya jadi kalau dia makanannya biji ini bentuk paruhnya tentunya berbeda dengan dengan paruh burung penghisap madu ya jadi si burung ini melakukan perubahan bentuk organ tubuhnya untuk mengadaptasikan dirinya terhadap makanannya selanjutnya contohnya disini adalah unta kita ketahui bersama ya bahwa unta ini adalah binatang atau hewan yang hidup di daerah yang kadar airnya sangat sedikit sehingga si unta ini melakukan adaptasi dengan melakukan perubahan bentuk juga pada organ tubuhnya kalau kita lihat disini unta akan membentuk punuk ya jadi punuknya disini fungsinya nanti dapat menyimpan banyak air sehingga kebutuhan air si unta nantinya tetap terjaga selanjutnya disini ada tanaman kaktus jadi kaktus ini ini juga sama seperti unta kaktus adalah tumbuhan yang hidup di daerah gurun dengan kadar air yang relatif sedikit jadi untuk supaya dia tidak mengalami kematian kaktus ini kemudian melakukan perubahan bentuk organ tubuhnya nah kalau kita lihat bersama ini kaktus ini banyak sekali duri di hampir di seluruh bagian batangnya ternyata duri-duri ini adalah modifikasi dari daunnya jadi kaktus ini memodifikasi daunnya dengan membentuk duri jadi kalau pada umumnya daun-daun tanaman itu lebar nah kalau dia kaktus dia daunnya kecil runcing ya membentuk duri tujuan utamanya adalah agar kaktus tersebut tidak terlalu banyak mengeluarkan air nah untuk adaptasi berikutnya adalah adaptasi fisiologi adaptasi fisiologi adalah penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya dengan melakukan perubahan fungsi kerja organ jadi fungsi kerja organnya yang berubah kalau dia tadi adaptasi morfologi perubahan bentuk organ tubuhnya kalau adaptasi fisiologi fungsi kerja organ tubuhnya nah kita lihat disini ini ada slide dengan gambar seorang anak yang berasal dari daerah dataran tinggi nah si anak ini kita perhatikan rona wajahnya ini berwarna kemerahan nah warna kemerahan yang ada di wajahnya ini bukan karena si anak ini menggunakan blush on tetapi karena anak ini tinggal di dataran tinggi nah dataran tinggi kadar oksigennya itu jauh lebih rendah daripada yang ada di dataran rendah sehingga untuk organisme yang hidup di dataran tinggi perlu mengadaptasikan dirinya terhadap kadar oksigen yang rendah tersebut nah adaptasinya adalah dengan membentuk sel darah merah yang lebih banyak nah karena orang di dataran tinggi sel darah merahnya lebih banyak sehingga sel darah ini akan kelihatan ya seperti si anak ini tadi kelihatan dia pipinya kemerahan itu menandakan bahwa anak tersebut memiliki kadar atau jumlah sel darah merah yang sangat tinggi kita lanjut untuk adaptasi tingkah laku nah sebelum ke adaptasi tingkah laku ternyata ada beberapa contoh lain ya untuk adaptasi fisiologi contoh lainnya misalnya untuk pada saat cuaca dingin biasanya orang cenderung lebih banyak mengeluarkan urin kalau dia di cuaca yang panas orang adaptasinya biasanya cenderung lebih banyak mengeluarkan keringat dan urin yang dikeluarkan juga sedikit contoh lainnya lagi misalnya ukuran jantung atlet itu biasanya lebih besar daripada jantung orang kebanyakan kita lanjut di adaptasi tingkah laku untuk adaptasi tingkah laku adaptasi tingkah laku ini contohnya ada yang pertama disini ada bunglon bunglon ini menempati atau berada pada tumbuhan berwarna hijau maka dia akan merubah warna tubuhnya menjadi hijau kalau yang di bawah ini si bunglon berada di tempat yang berwarna coklat maka secara otomatis tubuhnya juga akan berwarna coklat ternyata perubahan warna pada tubuh bunglon ini bertujuan untuk mengelabui musuhnya selanjutnya disini ada contohnya cumi-cumi kelihatan kan disini cumi-cumi ini mengeluarkan tinta mengeluarkan tinta yang warna hitam nah tinta yang dikeluarkan oleh cumi-cumi ini gunanya juga untuk mengelabi musuh nah pada saat musuh datang cumi-cumi akan mengeluarkan tintanya sehingga warna air di sekitar cumi-cumi akan menjadi hitam sehingga musuh tidak akan dapat melihat dimana posisi cumi-cumi disitulah cumi-cumi punya kesempatan untuk kabur selanjutnya disini contohnya ada cicak cicak akan melakukan adaptasi tingkah laku dengan memutuskan ekornya nah ini tujuannya juga untuk mengelabui musuhnya pada saat musuh mengejar cicak cicak akan memutuskan ekornya nah ekornya ini akan bergerak-gerak karena ekornya bergerak-gerak nantinya ini ekornya akan bergerak-gerak saat ekornya bergerak-gerak maka perhatian musuh eh perhatian musuh dia hanya melihat bagian ekor yang bergerak-gerak ini sehingga si induk cicaknya ini akan punya kesempatan untuk kabur demikianlah materi kita hari ini kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh SMA Islam Anizam unggul cerdas islami demikianlah pembelajaran kita hari ini sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya jangan lupa untuk like komen and share SMA Islam Anizam unggul cerdas islami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh